Pada suatu hari, ada dua orang yang bernama Abing dan Aryo datang menghampiri Komar, yang sama-sama bekerja di perusahaan Amazon. Hei Komar! Hei teman-teman! Gimana dengan pekerjaanmu sekarang? Kok kamu kelihatan tidak bersemangat seperti biasanya sih? Apakah sekarang sedang ada masalah? Emang ada apa dengan kamu Komar? Tidak ada kok, kalau masalah pekerjaan sih, baik-baik saja. Ayo dong, cerita sama kita-kita. Mungkin kita berdua bisa membantu? Aku cuma heran, kenapa kalian berdua kok cepat banget sih naik jabatannya? Oh, cuma masalah itu toh. Kalau cuma masalah itu sih, kita berdua punya rahasianya. Apakah kamu pengen tahu rahasia kita berdua agar cepat naik jabatan? Yaiyalah, aku kan juga pengen naik jabatan seperti kalian. Oke, saya beritahu rahasianya. Tapi jangan beritahu seorang pun. Beres dah! Rahasianya adalah, kita berdua hanya minta bantuan kepada seorang sakti Mandraguna. Maksud kamu minta bantuan ke Dukun? Yap, bisa dibilang begitu sih. Apa enggak bahaya tuh? Ya enggak lah. Oke, kapan kita pergi ke orang sakti itu? Terserah kamu sih. Kamu bisanya kapan? Gimana kalau besok? Oke, saya tunggu di tempat kita nongkrong biasanya ya. Oke. Besok harinya setelah pulang bekerja di perusahaan Amazon, Komar, Aryo, dan Abing kumpul di tempat biasa mereka nongkrong. Apakah kamu sudah siap untuk bertemu yang kubur? Oh, nama orang sakti itu yang kubur toh. Oh, iya, Mar. Kita kemarin belum ngasih tahu nama orang itu ya ke kamu. Maaf ya, kita berdua kelupaan nih. Ya enggak apa-apa kok. Jadi enggak kita berangkat ke yang kubur? Ya jadilah. Let's go. Sesampanya di rumah yang kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ada perlu apa kalian datang lagi ke sini? Kami di sini ingin meminta bantuan kepada yang. Minta bantuan apa? Ini teman kami, namanya Komar. Dia ingin naik jabatan seperti kami berdua. Oh, itu masalah gampang. Asal ada pulisnya. Ini, Yang. Sudah kami siapkan kok. Oke. Mark, kalau begitu kamu harus kasihkan air minum yang sudah saya kasih mantra ini ke bus kamu. Agar bus kamu menaikkan kejikamu. Sisanya biar saya saja yang akan bekerja. Kalau begitu, terima kasih banyak, Yang. Dan kami semua mau pamit dulu. Iya, jangan lupa ya. Iya, Yang. Kesokan harinya, ketika Komar masuk ke kantor. Komar mulai merenakan waktu yang tepat untuk mengasihkan air minum ke bus. Dan tiba waktunya ketika bus Rudy berada di kantin tempat kantor. Tiba-tiba bus Rudy merasa badannya sedikit berketar dan pusing setelah minum dari air pemberian Komar. Kok saya jadi pusing begini ya? Mungkin Bapak kecapian kali. Sebaiknya, Bapak ikhira dulu. Oke, terima kasih ya, Mark. Sama-sama, Pak. Keesokan harinya, Komar dipanggil oleh bus Rudy untuk menerima jabatan baru di perusahaan Amazon. Karena Komar merasa senang, kemudian Komar memutuskan untuk datang bersama ibunya kembali menemui Eyang Kubur untuk mengucapkan terima kasih dan meminta permintaan lain. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam, ada apa datang kemari? Apakah yang kemarin kamu minta masih belum berhasil? Setelah Komar mencium tangan Eyang Kubur, Ibu Komar tidak mau mencium tangan Eyang Kubur. Eh, eh, eh. Saya tidak mau mencium tangan Bapak. Kenapa harus mencium tangan Bapak segala sebanyak tiga kali? Terserah saya dong, saya mau mencium tangan Bapak atau tidak? Jangan membantah. Cium tangan saya tiga kali. Saya tidak mau. Awas kamu, ya. Tidak lama lagi, kamu akan mati. Coba saja kalau bisa. Kemudian Komar dan ibunya pergi meninggalkan kediaman Eyang Kubur dengan ekspresi marah-marah. Dan seminggu setelah kejadian itu, ibunya Komar meninggal dunia tanpa diketahui penyebab kematiannya. Karena tidak terima akan perlakuan Eyang Kubur dan merasa yang membunuh ibunya adalah dia, Komar melaporkan Eyang Kubur kepada pihak yang berwajib. Ia menantangkan kantor polisi terdekat berserta keluarganya. Dengan amalnya Komar yang mengungkapkan semua yang ada di belak Eyang Kubur di hadapan polisi yang berjaga. Pak, saya mau lapor, Pak. Saya tidak terima. Tenang, tenang. Sebenarnya ada mau lapor apa? Ibu, saya mati di santai si kubur. Iya, tenang, tenang. Silahkan duduk. Sesudah melaporkan Eyang Kubur di depan kantor polisi, tiba-tiba Komar dan keluarganya didetangi banyak wartawan. Mas, mas. Anda melaporkan siapa tadi? Kok sampai masih begitu? Saya melaporkan si tukang sanet kubur. Karena dia sudah membunuh ibu saya. Mungkin ada yang ingin Anda katakan pada yang kubur. Kubur, lihat muka saya. Saya tidak takut. Saya tahu di belakang kamu siapa. Ini kayak kamu kan? Hah? Ini kayak kamu kan? Gini kan? Dan yang masih membela kubur, akan habis-habis-habisnya. Dami Tuhan! Dengan emosi, Komar dan keluarganya meninggalkan kantor polisi. Beberapa bulan kemudian, Komar menjadi terkenal karena reporter yang mau wawancarainya mempublikasikan kejadian tersebut melalui stasiun televisi ternama. Tak hanya di stasiun TV, banyak situs-situs besar yang mengupload dan menyebarluaskan adegan tersebut. Sehingga ia menjadi artis datakan. Ketika Komar keluar dari toko baju ternama, Tiba-tiba... Bagaimana Anda mendapatkan semua ini? Awalnya, saya hanya emosiakan perbuatan yang dilakukan yang kubur. Tapi tak diduga, saya malah mendapatkan ini semua. Yang kubur memang menguntungkan bagi saya. Berarti Anda ikhlas akan kepergian ibu Anda? Bila akhirnya seperti ini, tidak masalah bagi saya. Apakah Anda berminat seperti saya? Masih banyak yang di Indonesia ini, seperti yang tandus, yang gembur, dan masih banyak yang lainnya di Indonesia. Menurut berita yang beredar, kisah Anda akan difilmkan. Apakah benar? Memang benar? Dan saya sendiri mendapatkan tawaran tersebut. Namun saya meminta bayaran yang sangat tinggi. Tetapi mereka tidak berani mengeluarkan uang yang saya minta. Jadi batal. Terima kasih atas waktu dan informasi yang Anda berikan. Oke, Gan. Jangan lupa bayarannya di belakang. Setelah Komar merasa dirinya, sekarang adalah seorang artis papan atas yang terkenal. Kepopuleran dan harta yang berlimpah membuat dirinya buta akan asal-usulnya. Dengan kepopulerannya, sekarang Komar dengan lalu wasa mendekati artis-artis untuk didatikan kekasihnya. Dengan kekayaannya, dia jadi Kemar pergi ke klub-klub malam untuk berfoya-foya menghamburkan hartanya. Ngombong masih muda. Ayo kita pesta. Mabuk terus sampai mampus. Hampir setiap malam, Komar dan teman-temannya mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba. Padahal akhirnya, Komar mabuk berat. Overdosis, asam lambung, asam urat, dan akhirnya meninggal dunia. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggalah sepi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.